Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang jam 3 kurang Atau setengah 3 siang Hari Sabtu Ini kita lagi proses Penyiraman Jadi cuacanya terik banget Bener-bener terik tuh Kapal lewat Jadi terik banget Airnya anget Jadi kalau airnya anget Kita wajib untuk penambahan air Biar sukunya stabil lagi Nah ini berfungsi juga untuk Membuang kotoran otomatis Karena ini bolong Jadi airnya otomatis dia keluar Kotoran ikan juga yang menumpuk di dasar keluar Dan juga sirkulasi airnya juga lebih cepat Dapat lah untuk ikan Lebih cepat besar juga Dan tentunya kualitas kesehatan ikan juga terjamin Nah kita akan Banyak kerjaan hari ini Jadi gue akan Ajak kalian untuk hari ini gue akan kerjain Jadi pagi Jadi pagi jam 8 sampai 2 jam Kita nyortir yang disini Yang di bak ini udah kita sortir Tapi belum semua Karena yang diretan sana Dari diretan sana itu Sampai kesini ini masih kecil Jadi kita nyortir Cuman ada bug sana doang Ada 4 bug lah Atau 4 bug setengah lah Jadi Yang masih kecilnya kita biarin Karena yang ini usianya belum rata Nah gue akan spill buat kalian ya Jadi kita mau botolin atau ngeren ikan Jadi gak usah lama-lama Langsung kita ke videonya Nah ini Jadi kalau siang Cuacanya panas Itu ikan kita wajib Untuk ditambahin air Karena kalau enggak Ikan kepanasan Jadi resikonya Nanti takutnya ikan Trouble Kalau terlalu panas suhunya Jadi kita wajib Untuk penambahan air juga Nah ini Sudah dingin Tuh Sudah dingin Nah ini barong saya Tuh masih kecil Ini belum kena sortir Satu ekor pun Jadi masih nyampur tuh Sama besgel Seloknya Sama yang barong saya juga Jadi masih proses mutasing ini Yang kita sortir Yang sebelah sana Tuh Yang di pojok Yang udah gede-gede Nah gue akan spill ikannya Jadi ikannya disana Ini juga sama tuh Berantakan Padahal ini baru kita rapihin Kemarin udah bersih Sekarang berantakan lagi Jadi Kalau di farm itu Enggak pernah rapih Sekalinya rapih Paling cuma sehari dua hari Sisanya berantakan lagi Jadi berantakan Entah karena selesai making Berantakan Entah karena ikan turun Ikan panen Ikan keluar Ada banyak lah Nah ini Yang lagi Mau kita prepare Untuk isi botol Jadi kita tadi Penyiraman dulu Yang di bug Karena cuacanya panas Jadi airnya juga Udah anget suhunya Jadi ini Udah kita susun Sampai kesini dulu Jadi kita mau naikin Yang Kita sortir Tadi Yang kita sortir disana Yang kita sortir disana Jadi gak semuanya Cuman beberapa bug doang Yang naik Nah ini ada Yang kita sortir Ini Nah ini Yang kita sortir Jadi alhamdulillah Ini ada Ada berapa ekor ini Ini lebih dari 250 ekor 300an lebih lah Jadi gue gak tau juga Ada berapa ratus ekor ini Jadi lumayan banyak ini Alhamdulillah tuh Jadi warnanya udah keluar Size nya juga udah lumayan Tuh Jadi Kalau suka Ah kok warnanya kayak gini Tenang gak Tenang gak Tenang Tenang Sabar Sabar Jadi kita tunggu 2 bulan lagi Prok-prok-prok Jadi apa Nah nanti Keliatannya tuh Kalau udah ngeblok Dan warnanya udah enak Di umur berapa Di umur 4 bulan Ke atas Atau minimal 4 bulan Dia udah enak banget Warnanya Ini umur baru 2 bulan Dan juga belum enak Jadi kalau koi Itu dia karakternya Seperti ini Bahannya udah enak banget Ini bahannya udah enak banget Jadi gue akan Naikin keren Jadi Yang kita naikin pertama Itu yang ini Nah ini Yang dari kolam mana Yang dari kolam beton Yang dari kolam beton sana Yang ada Terpal di Hebel Nah ini ikan-ikannya Yang duluan naik tuh Jadi dia Udah enak duluan Warnanya udah mulai ngeblok Terus Lebih enak lah Dilihatnya Daripada yang tadi Barusan kita sortir Karena ini udah Dari tanggal 10 Ini Dari tanggal 10 Belum dikuras Nah ini juga udah Udah kelihatan tuh Warnanya Jadi kalau Dia duluan Warnanya lebih enak Pasti dia udah keluar duluan Warnanya Daripada yang kita sortir Tuh Ini yang dibotol Yang dibotol ini Yang barong saya Space dari sini Jadi ya Ada 1 2 3 4 Nah ini Dari sini ke sini Ini HM Sampai ke atas 600 ekor Terus dari sini Botol ke 5 Sampai ke ujung sana Itu jenisnya Pelakat barongsai Jadi Kita juga kasih tanda Tuh Warnanya udah Lumayan keluar semua Kalau dibotol Lebih cepat Kalau pakan sama Kutu air Sama jentiknya Kutu air Sama cacing aja Kalau yang atas Ini HM HM multi Udah kita naikin Ada 600 ekor Sisanya masih banyak Yang akan kita naikin Dan ini Kita akan naikin Yang barongsai ini Nggak di sini Kita akan naikin Yang di sebelah sana Jadi yang sebelah sana itu Ren botol juga Karena ini udah full Ini udah ada 2 ribu ekor Sedangkan yang disana juga Di kolam bawah pojok Itu ada Seribu ekor Yang udah kita sortir Masih kita tahan disana Karena belum dibolongin Botolnya Nah pertanyaannya Kenapa harus dibolongin Seperti ini Jadi kenapa harus dibolongin Seperti ini Kenapa harus dibolongin Seperti ini Jadi ketika dia udah besar Size M Kita pergantiannya Nanti akan disemprot aja Jadi nggak dicuci Jadi kalau udah size M Di botol Kita akan masukin air tambahan Terus kita kasih ke tapang aja Jadi nggak dicuci botolnya Kalau udah dia gede Kalau masih kecil Nggak bisa Dia bisa sakit Ikannya bisa kuncup Kita udah pernah riset sendiri Jadi dia amannya itu Kalau misalnya ditambahin air Pergantiannya Nggak dicuci botolnya Walaupun kotor Tapi airnya baru Dia amannya Di umur 4 bulan ke atas Kalau di bawah 4 bulan Dia rentan sakit Jadi belum kuat lah Fisiknya Secara fisik kayak gitu Makanya ini akan kita Bolongin dulu Pake apa Pake Nggak pake solder Jadi gue pake Kompor mini Nanti akan dipanasin Pake obeng aja Tinggal dicusuk Lebih simpel Daripada Solder Lebih lama Kalau solder Nah nanti Sore gue juga Mau ngebreed Jadi gue akan Spiller kalian Nanti ketika gue Mulai ngebreed Ini kerjaan kita Udah kelar yang disini Kita mulai pindah Ke kerjaan Disana untuk isi air Ini Nah kita baru Kelar banget ya Ngisi air ini Berapa lama Ngisi air Botol ini doang 20 menit 20 menitan lah Sampai 20 menit Jadi hampir setengah jam Ngisi air Jadi dari pagi Jadi tadi pagi Kita bangun Jam berapa Bangun jam setengah empat Jadi setiap hari Kita bangun Jam setengah empat Untuk apa Untuk kita berangkat Nyari kutir Di danau Jadi kenapa Berangkatnya setengah empat Jadi gini ya Yang nyerok disana itu Kalau subuh ya Ada tiga orang Tiga orang Jadi Kalau mau datang Pertama Dia dapat duluan Dapat paling banyak Kalau misalnya Datang kedua Masih bisa lah Kalau datang ketiga Yaudah sisa-sisaan Kalau datang keempat Yaudah Wasalam Jadi itulah Kenapa kita bangun Yang setengah empat Mulu Karena kita Biar Datang yang pertama Atau yang kedua Jadi kebutuhan kutu Kita satu hari itu Minimal satu kilo Kalau misalnya Paling banyak Dapat dua kilo Nah tadi pagi Kita nyerok Dapat dua kilo Alhamdulillah Jadi Selesai Nampai sini Jam setengah enam Setengah enam Kita langsung Ngasih makan ke ikan Kelar jam enam Jam enam Kita istirahat sebentar Sarapan Terus kita lanjut Nyortir yang Di sebelah sana Di bag sana Jadi di bag sana Kita sortir Hampir dua jaman Habis itu Langsung kita progress Untuk Apa Penyiapan botol ini Kita susun Habis kita susun Kita isi air Sekarang Isi air sekarang Udah selesai Kita lanjut Minum dulu Jadi buat Kalau Kalian tanya Kenapa Ngerjainya sendiri Enggak ada karyawan Jadi pertanyaan itu Paling banyak Di pelontarin Sekarang itu Masih bisa kepegang Sendiri Sebegini banyak Ini ikan Ini ikan Sedikit Jadi ini Itu belum banyak Kalau misalnya Kalian tanya Belum banyak Kalau kelihatannya Kalian banyak Raksana 2000 ekor Ini kapasitas 1000 ekor Udah 3000 ekor Terus yang sebelah sana Itu ikan Banyak yang Udah kosong Yang buat Jualan Yang buat Display Itu kan Udah tinggal Dikit Jadi Yang paling Banyak itu Dilubuhkan Sama yang Di rent botol Yang baru kita Naikin Ada 3000 ekor Jadi Kalau buat Jualan Display itu Enggak banyak Paling tinggal Sisa 1000 ekor Jadi Ya total Disini yang dibotol Itu ada Sekitar 3500 ekor Atau yang dibotol Sama yang ditoples Ada 100 ikan Yang ditoples Yang dilubuhkan Ini banyak Yang dilubuhkan Ini full Terus dilubuhkan Kolam sana full Di bug Itu juga masih banyak Disini juga bug Masih ada Banyak banget Kita juga mau ngebreed Jadi masih bisa Kepegang sendiri Jadi Kalau misalnya Udah Full semua Secara keseluruhan Baru kita pakai karyawan Karena kita udah Nggak bisa megang sendiri Untuk perbantuan Nguras Dan juga Nguras lah Intinya Jadi kalau sekarang Kita masih pegang sendiri Yang penting Bisa ngatur waktu Dan juga Bisa Memanage Waktu lah Jadi biar Di open truck Jadi per jam Itu kita ada Ada apa Ada Urutannya Jadi jam sekian Kita ngerjain ini Jam sekian Kita ngerjain itu Jadi kita benar-benar Keatur jadwalnya Jadi Nggak ada yang kelewat Jadi alhamdulillah Jadi dikerjain sendiri Full pun bisa Jadi buat kalian Kita akan lanjut Untuk proses Penaikan Erikanian Terima kasih telah menonton! Nah kita udah Selesai ya Belum selesai sih ya Ini jam 4 Pas Kita selesai Asalan Jam 4 Ini kita tadi Baru selesai Masih air Watt for 7 Reading Nah ini kan Ini apa Ini apa Reading Watt Kita ngekontenin Karena Kelamaan Maksudnya Ngehambat Harusnya kita Jangan lupa Jadi agar lupa Sampai bikin konten Jadi Sekian Sekian Kita hari ini Ini tetap Selamat Kalian yang Lagi Terus Selamat Jangan lupa Terima kasih telah menonton!